Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala, selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Kacak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin Oke disini ada ceramah daripada Ustaz Awni Muhammad, yaitu daripada channel Tazkira Ustaz Dan disini judulnya manusia kenal-kenal, who is the truly creator Saya tak faham, dia baca bahasa Inggris nih guys, jadi macam betul lah saya baca So jom kita tengok videonya, saya sudah penasaran apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Awni Muhammad Berkenaan pasal apa gitu kan, kenapa ya kan, beliau ini di dalam video ini disebutkan Who is the truly creator, macam itu So jom kita tengok videonya, let's go Jangan lupa untuk di like, share, komen, subscribe-nya guys, Tazkira Ustaz dan juga Cak Mujib TV Wah Aku lihat ramai orang baca Quran Ramai orang hafaz Quran, tapi mengabaikan batas-batas Quran Jadi bila dipersoalkan apakah dia batas-batas Quran Yang dimaksudkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud, ramai yang baca Quran Memahami Al-Quran Mengenal isi kandungan Al-Quran Tetapi akhlaknya tidak seperti Al-Quran yang dia baca Allahu Akbar Bacaan Al-Quran dia pada satu sisi lain Akhlak dia berkehidupan satu sisi lain Ini membuktikan kepada kita bahawa yang dimaksudkan Hak kita baca itu tak meresap pada adab akhlak dan etika seorang pembaca Al-Quran Bila kita keluar berkomunikasi, bermuamalah dengan masyarakat dan orang lain Tak sama seperti isi-isi Quran yang kita baca Allah Astagfirullah Berlaku dah tuan-tuan? Berlaku Kita baca Quran sedap, purai Quran sedap Tapi secara jujur, akhlak kita Tak sama dengan Quran yang kita baca Inilah orang yang melanggar batas-batas Al-Quran Astagfirullah Lebih jauh, parahnya bila kita ni baca Quran tanpa kefahaman yang sebenar Dia jadilah generasi burung, kakak, tua, letrup Ingat lagi lagu ni, sekolah tarikal Burung, kakak, tua, hingga di gendela tu kan? Betul? Baik Bagaimana generasi burung kakak tua terhasil? Tuan-tuan tengok burung kakak tua Bila kita ajar sebutan-sebutan, dia boleh ikut tak? Mengikut Betul lah, batu Makan, makan Tapi dia faham tak yang dia cakap? Tak Pernah tak bila dia sebut makan, kita tanya dia Cuba definasikan dan tarifkan makan sikit, kau nak dengar Dia akan jawab juga Kurang-kurang boleh jawab apa? Dia ikut balik ya Cuba definasikan dan tarifkan makan juga Dia tak boleh Dia tak faham pun Selalu saya cerita pasal orang yang beli burung tu kan? Dia orang kaya Tapi hidup kesunyian Kemudian dia ni minat burung Satu hari dia pilah kedai burung Bukan Abdul Wah Abdul Wah Juali Burung, Abdul Wah Abdul Wah Abdul apa je yang jual burung? Abdul Wahab kan? Bukan kedai burung, Abdul Wahab lah Abdul lain Jadi bila pergi Dia cadangkan Sajib bagi apa istimewa Burung-burung ni Dia akan beli Maksudnya macam ni Maksudnya macam ni Pada saat ni burung kakak tua ni Dia boleh hajub kita bercakap Jadi dia tertarik Dia pun pergi test Ya Jadi dia beli Bawa balik Dia sangkut Dekat halaman rumah dia Dia pun ajar Selamat datang Burung pun selamat datang Selamat datang, selamat datang Okey Dia rasa bangga Dia ajak perkataan selamat datang tu Berjaya diikut oleh burung Last kali apa berlaku Panggil adik-beradik Nak tunjuklah burung dia ni Boleh cakap Panggil adik-beradik buat makan Sampai saja adik-beradik depan rumah Buka pintu kereta Keluar saja Burung dia pun Selamat datang Selamat datang Burung nak keluar beli Bagus Dia bukan berhenti pada tu Kadang-kadang Makcik melah nak pergi pasar Lalu tepi rumah dia pun Burung dia kat abad Makcik melah bukan nak pergi rumah dia pun Nak pergi pasar Lalu ke depan tu Selamat datang Selamat datang Pakcik den duduk jogging Pagi-pagi pun Selamat datang Selamat datang Posmail mari pun Selamat datang Tibalah sesuatu yang Tidak diingini Belah malam Pencuri dan perompok Masus Agak-agak burung tu Selamat datang Selamat datang Burung tu kata Hel-hel-hel Selamat datang Ungkapan yang sama Mari pencuri pun Selamat datang Mari perompok pun Selamat datang Perompok pun Dialu-alukan Masuk lah Rompok habis Jam lah kawan ni Nak abadnya tu lah Dia tak faham Dia tak tahu Siapa yang datang Yang dia tahu Selamat datang Hatta kepada Sesiapa pun Last sekali Sembilis lah Burung ni tak nak guna Patut Hel-hel Ataupun Tuan-tuan Ada orang mari Nak rompok rumah kita Dia tak boleh Dah tak diajar Benda tu Jadi kita tak mahu Melahirkan Generasi burung kakak tua Yang baca Al-Quran Sekadar untuk Melepaskan bacaan Tanggungjawab Bacaan semata-mata Dan kita Alhamdulillah Dalam keadaan Malas kita hari ni Tuan-tuan Allah tak letak Lagi satu Bencana besar Atas kita Apa dia Bencana besar Yang mungkin Boleh berlaku Dalam keadaan Kita malas ni Tapi bila orang Baca Quran Hari ni Kita masih Tak apa-apa Bila dengar Bacaan Al-Quran Kita masih Contoh Allah berbicara Mengenai Bukit Allah berbicara Mengenai Matahari Sampai Bila kita Nak kenal Gunung Bukit Dan matahari Selama mana Kita masih Lagi bersila Depan Quran Ketemu Atau jumpa Atau tidak Matahari Yang Allah cerita Dalam Quran Selagi mana Duk bersila Depan Quran Kita Kita duduk bersila Depan Quran Baca Nak kenal Bukit Nak kenal Bintang Nak kenal Gunung Nak kenal Apa Tapi duduk bersila Lagi Depan Quran Kenai Kedat Bukit Gunung Tak Akan Kenai Konteks dia Tutup Quran Bangun Daripada Bersila Keluar Cari Apa Yang Allah Sebut Dalam Quran Betul Allah Sebut Tadi Matahari Kena keluar Oh Ni Matahari Yang Quran Sebut Baru Kita Bertemu Apa Yang Allah Sebut Selagi Duk Depan Quran Matahari Benda Matahari Selesai Kena Masalah Tak Selesai Gunung 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 Tak Akan Selesai Maksudnya Kita Kenal Konteks Kuali Cari Di Luar Oh Ni Yang Allah Cerita Ni Yang Allah Sebut Ni Yang Allah Rakam Dalam Quran Kita Kena Cari Kita Kena Explore Sebab Itulah Ayat Pertama Turun Pada Nabi Ibrahim Dia I I I I I I I I I B Bacalah Suruh Baca Sajakah I I Luas Bacalah Selidik Kajilah Analisis Observation Apa Apa Saja Maksudnya Di Sini Allah Tekankan Kepentingan Ilmu Kita Kena Jadi Manusia Yang Berilmu Manusia Yang Bermaklumat Manusia Yang Ada Pengetahuan Allah Allah Tak Manusia Jadi Jahil Allah Tak Manusia Jadi Boduh Lebih Lebih Ilmu Dan Maklumat Yang Ada Kaitan Dengan Apa Bismi Rabbika Lazi Khalaq Bacalah Dengan Nama Tuhan Yang Menjadikan Kamu Jadi Bila Kita Manusia Kita Kena Kenal Who Is The Truly Creator Siapa Pencipta Sebenar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nak Perkenalkan Dia Pada Kita Secara Hukum Hukum Atas Manusia Adalah Lima Benda Itu Kan Wajib Sunat Harus Makruh Itu Atas Manusia Atas Tuhan Berlaku Hukum Lima Tak Berlaku Tapi Sebab Nak Bagi Orang Mudah Faham Kita Guna Ayat Contoh Selalu Orang Tua Apa Hukum Allah Buat Kita Sebenarnya Tak Ada Hukum Tapi Nak Bagi Faham Apa Hukum Allah Buat Kita Wajib Bukan Allah Buat Kita Wajib Bukan Allah Buat Kita Kalau Tak Buat Tak Boleh Tak Tak Ada Masalah Bukan Dia Tak Mau Buat Dia Nak Buat Pun Tak Apa Tak Buat Pun Tak Apa Tetapi Kenapa Allah Perlu Buat Kita Allah Perlu Buat Makhluk Kerana Nak Membuktikan Ketuhanan Dia Kepada Siapa Dia Nak Membuktikan Dia Ni Kreator Dia Ni Tuhan Dia Ni Pencipta Makhluk Tak Buat Dia Nak Tunjukkan Apa Saya Bagi Mudah Macam Inilah Saya Masuk Dalam Surah Duduk Sini Pasal Mic Apa Semua Orang Tak Ada Pun Saya Sorang Orang Assalamualaikum Hadirin Hadirat Semua Kalau Orang Lalu Tengok Saya Duduk Lagu Ni Orang Kata Syok Sendiri Gila Dia Itu Saya Nak Perkenalkan Saya Pengurusi Baru Surau Ni Ini Cerita Saja Kalau Kita Nak Perkenalkan Kita Pengurusi Baru Perlu Ada Duduk Depan Siapa Orang Orang Taman Ni Korea Ni Nak Membuktikan Kita Mengurusi Baru Tapi Tiba Tiba Tak Ada Orang Jadi Siapa Yang Nak Percaya Siapa Yang Nak Dengar Allah Contoh Jangan Jadi Silap Faham Pula Akulah Tuhan Kamu Makhluk Tak Buat Dia Nak Kili Dekat Tuhan Akulah Tuhan Makhluk Tak Buat Satu Akulah Pengurusi Majlis Orang Tak Ada Nak Cakap Dekat Sapa Sebenarnya Cusat Orang Tak Panggil Orang Tak Duduk Depan Kita Lebih Orang Duduk Senang Saya Laku Merusi Baru Penerimaan Makhluk Buat Buat Makhluk Ini Makhluk Ini Makhluk Akulah Tuhan Kamu Jadilah Sebab Dah Ada Makhluk Yang Dicipta Anak Habak Kamu Kamu Makhluk Siapa Dia Kholik Aku Aku Tuhan Kamu Aku Yang Buat Kamu Okey Ni Tak Tak Buat Makhluk Tapi Nak Klaim Nothing Walaupun Dia Tak Buat Dia Tetap Tuhan Dia Tak Buat Tapi Nak Membuktikan Ketuhanan Dia Dia Buat Makhluk Betul Jadi Sebagai Manusia Yang Dia Beri Akal Dan Fikiran Nak Membuktikan Meneguhkan Dia Tuhan Dalam Quran Segala Makhnikah Dia Buat Hujan Dia Buat Awan Dia Buat Bintang Dia Buat Apa Nak Suruh Manusia Itu Benda Itu Bukan Jadi Saja Saja Bukan Jadi Semula Jadi Seperti Mana Kamu Alam Alam Itu Ada Ada Pencipta Dia Nak Suruh Manusia Balik Bula Siapa Bismi Rabik Bismi Rabik Khalaq Sebab Itu Dalam Quran Dengan Nama Allah Kalimah Yang Dimulakan Dengan Ia Jadi Tergantung Saya Pergi Ke Sekolah Dengan Basikal Tiba-tiba Ayat Itu Dengan Basikal Pening Kata Pening Saya Pergi Ke Sekolah Dengan Basikal Orang Boleh Faham Buang Di depan Dengan Basikal Dengan Nama Allah Maksudnya Di depan Allah Gantung Gantung Kalau Allah Nak tulis Semua Keperluan Bagi Manusia Quran Tak Tebaik Jadi Tebaik Kalau Nak tulis Semua Jadi Dia Gantung Di situ Bermaksud Nak Buat Apapun Bismillah Aku Makan Dengan Nama Allah Aku Minum Dengan Nama Allah Aku Bekerja Dengan Nama Allah Aku Stak Kereta Dengan Nama Allah Aku Menulis Dengan Nama Allah Aku Beribadat Dengan Nama Allah Aku Berlari Dengan Nama Allah Aku Tukar Baju Dengan Nama Allah Kalau Nak tulis Semua Manusia Sebut Depan Tadi Agak Agak Tebaik Mana Jadi Gantung Disitu Yang penting Buat Saja Tu Ingat Dia Aku Ni Dengan Nama Allah Aku Ni Dengan Nama Allah Supaya Manusia Tak Lari Sentiasa Dekat Sentiasa Ingat Dia Itu Ada Tuhan Dia Ada Mencipta Allah Sala Mohamad Selesai Videonya So Itulah Tadi The Truly Creator Dan Ya Mungkin Itu Bacanya Usad Awni Muhammad Jazakum Allah Khair Usad Awni Muhammad Yang Senantiasa Menasihati Kita Memberikan Ilmu Kepada Kita Semua Sehingga Kita Menambah Ilmu Dan Juga Keyakinan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimana Memang Betul Allahu Allahuakbar Banyak Orang Sekarang Itu Ya Mungkin Termasuk Saya Juga Mengaji Al-Quran Membaca Al-Quran Tapi Akhlaknya Jauh Daripada Al-Quran Allahuakbar Kita Dididik Oleh Guru-guru Kita Agar Supaya Mengikuti Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Juga Tuntunan Tuntunan Yang Ada Dalam Al-Quran Dan Juga Hadis Semoga Kita Termasuk Orang-orang Yang Senantiasa Berusaha Lebih Baik Lagi Setiap Hari Dan Ya Kita Ingin Agar Supaya Kita Ini Sesuai Dengan Apa Yang Dicontohkan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Juga Disini Ustaz Muhammad Mengatakan Bahwasannya Kita Jangan Sampai Kita Terlepas Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Mau Apapun Kita Kena Menggantungkan Kepada Allah Kita Nak Makan Bismillah Kita Nak Jalan Bismillah Semua Karena Allah Subhanahu Ta'ala Maka Disitu Akan Bernilai Ibadah Kalau Sudah Bernilai Ibadah Maka Dengan Keikhlasan Hati Kita Kita Insyaallah Akan Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Ta'ala Sebab Kita Diciptakan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Tidaklah Aku Menciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Kepadaku Jadi Setiap Pekerjaan Kita Ini Akan Bernilai Ibadah Kalau Kita Gantungkan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Tapi Kalau Kita Bekerja Dan Lain Sebagainya Tapi Tidak Menggantungkan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Maka Tidak 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 Ternilai Daripada Ibadah Itu Sendiri Karena Setiap Pekerjaan Akan Bernilai Ibadah Kalau Kita Semoga Bermanfaat Semoga Menambah Wawasan Kita Pengetahuan Kita Dan Keyakinan Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Menambah Ketakwaan Kita Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kecintaan Kita Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Terima Kasih Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.